Intro Kembali di CNN Indonesia News Report Pemerintah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunan Pulau G di utara Jakarta Meski pengadilan peta usaha negara Jakarta Timur sudah memenangkan gugatan nelayan Mora Angke Untuk menghentikan pembangunan pulau tersebut Lalu bagaimana dengan nasib nelayan disana? Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid berbincang dengan nelayan di kawasan ini pagi tadi Pulau ini sudah didatangi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan 8 September lalu Setelah 3 bulan kegiatan pembangunannya terhenti Namun hingga Kamis siang belum ada kegiatan pembangunan meski Mengko Kemaritiman sudah memberikan lampu hijau Hanya ada penjaga yang siaga di 4 sisi pulau menghalau siapapun yang menginjak Pulau G Atau sekedar mendekatinya termasuk nelayan Sejak adanya pembangunan pulau reklamasi Nelayan terhimpit karena sulitnya mencari ikan Mereka harus melaut lebih jauh lagi Pengeluaran dan penghasilan kini berbanding terbalik Mendingan tuh warga aja kumpulin situ tidur aja rame-rame gitu pak Iya kan? Nanti nelayan biar mati di laut semua Bagaimana tuh pak? Kumpulin aja semua itu nelayan Dari jaring yang ditebar di dekat lokasi Pulau G Ikan yang sudi mampir kini hampir tidak ada Jarak saya melaporkan ini sekitar 500 sampai dengan 1 km dari pinggir Pulau G Yang paling dirugikan dari pembangunan Pulau G ini adalah nelayan Yang mencari ikan setiap harinya di sekitar pulau Ikan semakin sedikit Ongkos bahan bakar semakin banyak Silvano Hajit, Jakarta Memang hanya ada dua pilihan Akan berpilihan kepada nelayan atau developer besar Terima kasih telah menonton!